Allah gimana? Kamu mau kenal Allah, sholat-sholat Mau kenal Allah kamu, tuh bukti sama orang Orang tua Kamu mau kenal Allah, puasa Ramadan jalankan Nanti kamu akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sebetulnya kalau kamu gak kenal Allah itu ya agak aneh Sampai kamu kok gak kenal Allah Subhanahu Mas Seto sini, Mas Seto Ini kalau gak didatangkan Mas Seto ke sini Nanti gak paham-paham Sampai saya sedikit aja Nah, dari sini biar masuk kamera Ya Kalau mau kenal saya Sini, sini, sini Mau kenal saya, cari orang ini Nah, namanya ini Seto Setiawan Wisnu Utomo SE, Sarjana Ekonomi Kumlot Biar tahu, disamping saya bukan sebarang orang Walaupun kecil ya Ini, tapi Bukan sebarang orang nih Mas Seto ini ya SE, Kumlot Kalau mau kenal saya Kenal Mas Seto Kenapa? Mas Seto hampir tiap hari main ke rumah saya Mas Seto sering Ya, pergi bersama Bersama saya Mas Seto murusin Ya, majlis saya Mas Seto tahu Kawan-kawan saya Mas Seto tahu Ya, teman-teman, sahabat saya Mas Seto tahu Makanan kesukaan saya itu Ya, Mas Seto tahu Kalau misalnya di Jogja Sukanya kemana Habib Novel makannya Ngerti Ya, Pak? Paham Mas Seto paham Kenapa? Sering kumpul sama saya Jadi, kalau ada orang Yang ngaku kenal saya Kok gak kenal Mas Seto? Nonsens Mau kenal saya? Ya, gak tahu caranya Bingung kemana nih Saya mau kenal Habib Novel Habibnya kok dicari Kok gak ada di majlis ya? Dimana? Padahal ada di majlis Dicari gak ada Kamu gak kenal Mas Seto Kalau kamu kenal Mas Seto Maka kamu akan ketemu saya Ketemu saya Misal seperti itu kan Berarti syarat mau kenal saya Yang paling mudah Adalah kenal Mas Mas Seto Selesai Ya, siap-siap Kamu dicari orang Anak sudah dua itu Masya Allah Istrinya biar Tenang hatinya Ya, anak sudah dua Nah, bagaimana Seseorang ngaku Mau kenal Allah Ta'ala Tapi gak menjalankan Apa yang dijalankan Nabi Muhammad S.A.W Udah gitu aja Kalau mau kenal Allah Harus kenal Nabi Muhammad S.A.W Gak kenal Nabi Muhammad S.A.W Gak mungkin kenal Allah Masuk surga Mohon maaf Sehebat apapun Biro ibadah Kalau begitu surga gak dibuka Oleh Nabi Muhammad S.A.W Kamu gak akan masuk surga Kalau nanti kamu tidak dipimpin Nabi Muhammad S.A.W Gak bisa jalan ke surganya Allah Ta'ala Karena yang tahu jalan ke surga Hanyalah Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Dari kita seluruh umatnya Terus Allah udah pernah kesana Emang kamu udah pernah Belum kan Yang udah pernah kesurga siapa? Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Jangan dikira nanti Di padang mahsyar itu Ketika seseorang ditentukan surga neraka Jalan ke surga Jalan sendiri ke neraka Jalan sendiri Enggak loh Yang ke surga itu ada yang bimbing Yang ke neraka ada yang nyeret Cuma beda kalimat ya Ke surga ada yang bimbing Ke neraka ada yang Yang nyeret Karena jalannya itu Gelapnya luar Luar biasa Gelap Gak ada cahaya Kecuali orang beriman Nanti kanannya muncul cahaya Kirinya muncul cahaya Depan muncul cahaya Belakang muncul cahaya Nah itu cahaya dari mana? Cahaya dari mengamalkan Ajaran Nabi Muhammad S.A.W Jadi yang bimbing Rasulullah S.A.W Kalau gak punya Nurnya Nabi Muhammad S.A.W Gak akan bisa berjalan Menuju surga Nabi Muhammad S.A.W Dari mana dapat cahaya itu Yang di dunia ini Di dunia ini Mengamalkan ajaran Nabi Muhammad S.A.W Makanya para abad dan para kia itu Gak banyak ngobrol tentang ma'rifah Tapi praktek ibadah Mungkin kadang-kadang itu Santri agak kecewa ya Habibnya kok cuman segitu ya Kianya kok cuman segitu ya Kok gak seperti yang lain Yang lain tuh kok ngobrol ma'rifah Dalam Ini habibnya kok cuman ngajak Solat tasbih yuk Solat hajat yuk Solat duha yuk Iya diajak sholawat Baca sholawat yuk Baca istighfar yuk Kok gak diajak duduk Kemudian ngobrol ma'rifah Sekarang-sekarnya seperti itu Kianya kok gak gitu ya Kok gak seperti itu Yang itu kok Pihakannya pembahasannya dalam ya Bahasannya juga keren-keren gitu Dan bahasannya keren-keren Ini kalau habibnya sama kiainya Kok bahasannya biasa saja ya Ayo sholat yuk Ayo poso yuk Ayo dikir Yuk bekti sama orang Orang tua Ayo bayi sama tetangga Tetangga Justru yang dia obrolkan sama habib dan kiai Yang seperti ini Yang dia omongkan ngajak orang sholat Ngajak orang bekti sama orang tua Ngajak orang hormati tetangga Bayi dengan tetangga Ngajak orang menghormati muslimnya Yang lain Dan manusia yang lain Bahkan ngajarin Kalau parkir kamu Jangan di depan rumahmu Kalau itu untuk bahu jalan Nah nanti itu Mengambil haknya jalan Dalam Islam gak boleh Kecuali Kesepakatan satu kampung Kalau enggak nanti itu Kamu mengambil haknya orang Orang banyak Ini yang ngajarin Bagini justru Itu orang yang kenal Allah Ta'ala Kenapa dia bisa kenal Allah Ta'ala Karena Habib kiai ustaz ini Dia belajar dari Nabi Muhammad Semakin jelas Atau semakin samar Semakin jelas ya Jadi kalau mau ma'rifah itu Mau kenal Allah lewat siapa Rasulullah Rasulullah Tidak ada ma'rifah langsung ke Allah Saya kenal Allah Kamu kenal Zaitan itu Syedul Qadir Al-Jilani Radhiallahu'ala Ini kalau bicara ma'rifah Syedul Qadir Al-Jilani kan master Ya master Coba baca kitabnya Al-Huniyah Kitabnya Syedul Qadir Al-Jilani Judulnya Al-Huniyah Yang diajarkan apa? Semua ibadah itu Semua ibadah Ibadah Mulai puasa Mulai sholat Ya Semuanya diajarkan Zikir, wirid Nggak ada ajaran ngelamun Ya Nggak ada ajaran ngelamun Semuanya ibadah Ibadah Itu Syedul Qadir Al-Jilani Radhiallahu'anu Suatu ketika Dan kita lihat hidupnya Syedul Qadir Al-Jilani Radhiallahu'anu Dari kecil sampai beliau wafat Hidupnya ibadah 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 Nasehatnya Nasehatin orang untuk takut sama Allah Subhanahu Wata'ala Dalam perjalanan hidup beliau Radhiallahu'anu Di tengah Padang Sahara Atau di hutan belantara Di malam yang gelap kulita Tiba-tiba malam itu berubah menjadi Siang Terang Benderang Seperti jam 12 siang Kalau di Indonesia Terang benderang Ada cahaya yang luar Luar biasa Seperti kalau kita di stadion Lihat sepak bola itu ya Lapangannya jadi Terang benderang Padahal itu malam lah Malam hari Karena lampu yang luar biasa Maka saat itulah Ada suara Dari yang gak ada rupa Berkata Wahyabdul Gondid Mulai hari ini Semua yang haram Semua yang haram Jadi halal buat kamu Aku adalah Allah Nah coba ini Kalau kita Di kamar gelap-gelap Tentang muncul cahaya Satu kamar terang-benderang Terus ada suara tanpa rupa Mulai hari ini kamu jadi wali besar Menggantikan semua wali Yang ada di Yogyakarta Wah besar dan status Aku wali baru Mungkin gitu ya Naudulillah nih Medale kalau gak punya ilmu Shantukatir Adilani R.A. begitu dengar suara tersebut Ambil batu dilempar Nyikir wali yang terkutuk Dilempar Langsung gelap lagi Suara tadi balik nanya Kamu kok tau kalau saya iblis Dari mana kamu tau saya iblis Jawabannya sederhana Syariat Gak pernah judulnya Allah merubah yang haram Jadi halal untuk siapapun Hukumnya Allah yang haram Sampai keapapun Ha? Haram Gak pernah jadi ha? Halal Nah mungkin yang nonton nih Ngomongin itu Katanya kalau dalam kondisi tertentu Kan yang haram jadi Diizinkan Ya bukan Jadi halal Diizinkan dalam kondisi darurat Misalnya Di tengah podang saharan Gak ada makanan Mau mati Kalau gak makan Mati Ketemunya kok daging Pak? Babi Nah itu boleh diambil sedikit Dimakan Menyambung nyawa Boleh Hukumnya apa? Haram Tapi diizinkan Izinkan Haram Izinkan Artinya gak kena do Dosa Kondisi itu Tapi sedikit tuh ya Nah kalau sampai Kenyang Sampai Blokeng-blokeng Itu ya haram Dosa Itu hanya untuk nyambung ya Nyawa Dikit nyambung Nyawa Itu karena Nyawa ini sangat berhar Berharga Tapi kalau tiga piring Yang namanya bukan nyambung nyawa Itu menurutin hal Nafsu Kalau seperti itu Nah Syabut Kancar Azila Ini bisa ngerti Itu iblis Padahal Dahsyat kesaktiannya Luar Biasa Gara-gara apa? Pegang syari Syariat Nah itu karena yang kenal Allah Kenal Allah itu kenal Halal mana Haram mana Itu namanya Ma'rifah Mana makruh Mana mubah Mana sunnah Itu namanya Ma'rifah Jadi ma'rifah itu Mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'rifah itu Ta'zim sama orang tua Itu ma'rifah Ma'rifah itu sayang Dengan pasangan hidupnya Itu ma'rifah Ma'rifah itu sayang Dengan sesama mahluk Allah Wa ta'ala Itu ma'rifah Bulan ma'rifah itu Menggunakan bahasa-bahasa rumit Ya Untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak rumit Jadi gak butuh dijelaskan Saya mau nanya Begini Kadang-kadang ini Kita yang Roto Perbuat sendiri sih Saya mau nanya Kalau ada orang nanya Ini siang atau malam Padahal itu siang hari Jam 12 siang Apakah kamu butuh Dalil untuk menjelaskan Itu siang hari Gimana Di tengah halun-halun Jam 12 siang Panas luar biasa Ada orang nanya Ini siang atau malam Jawabannya enaknya apa Tinggal meluyur Kan itu Di antara satu Hilang akal Yang kedua ma' Mabuh Sehingga gak tau Itu siang atau ma' Malam Kalau orang laras Ya paham Ini siang ha' Hari nanya Ini siang atau Atau malam Ya itu berarti Kurang ke Kerjaan Misalnya gitu ya Kecuali niatnya Mengasih nasihat Sama seseorang Tapi normalnya orang Gak akan seperti Seperti itu Kita apakah perlu Apa namanya Menjelaskan sama orang Tersebut Ya gak perlu Maka Kalau orang nanya Allah gimana Kamu mau kenal Allah Sholat-sholat Mau kenal Allah Kamu Tuh bukti sama orang Orang tua Kamu mau kenal Allah Puasa Ramadan Jalankan Nanti kamu akan kenal Allah subhanahu wa ta'ala Sebetulnya Kalau kamu gak kenal Allah Itu ya agak aneh Sampai kamu kok gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang ngasih kamu hidup Yang ngasih kamu Segala kenikmatan Yang buat jagad lah Jagad raya Kenal Allah caranya Bagaimana Kenalilah kelemahanmu Kamu akan melihat Kebesaran Tuhan Lersai Kenal kita ini lemah Nanti kita kenal Allah Maha kuat Luar biasa Itulah ma'rifah sejati Jadi ma'rifah sejati Adalah ma'rifah Dalam arti Menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamu 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 al